Ex-Kuota Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Rohmah Hurmuzi alias Romi kembali aktif di Partai Berlambang Kaabah tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menilai hal tersebut sebenarnya mencoreng nama P3. Mengingat rekam jejak Romi yang pernah tersangkut kasus hukum sua pengisian jabatan di Kementerian Agama atau Kemenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ujang tak mengerti dengan logika yang dibangun partai untuk menerima kembali kadernya yang pernah terjerat kasus hukum terutama kasus korupsi. Hal itu menurutnya memperlihatkan politik yang tak mengutamakan etika. Ujang Komarudin menilai kembalinya Rohmah Hurmuzi ke P3 tidak akan mempengaruhi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Partai Gulkar dan Partai Amanat Nasional. Hal itu lantaran sosok yang akrab di Sapa Romi itu merupakan satu kubu dan satu arah dengan PLT Ketua Umum P3 saat ini, Mardiono. Sehingga kata Ujang kesamaan arah antara Rohmah Hurmuzi dengan Mardiono ini membuat sosok yang juga merupakan mantan Ketua Umum P3 itu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Tanya itu Ujang menilai adanya Rohmah Hurmuzi meski merupakan mantan penara pidana korupsi tidak mengaruhi elektabilitas partai berlambang Kaabah itu untuk berkontestasi dalam pemilu 2024. Dirinya menganggap faktor permisif terhadap tindak pidana korupsi antara partai dan masyarakat menjadi alasan P3 tidak akan mengalami penurunan elektabilitasnya. Bahkan menurut pengalaman Ujang, para elit partai pun menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Sehingga tidak aneh dan tidak heran para mantan narapidana korupsi biasa saja melakukan hal tersebut hingga masuk kembali ke partai politik. Dikitawi Romi gini menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3. Hal itu disampaikan oleh DPP P3 Ahmad Baidowi pada Senin 2 Januari 2023. Anapun kabar tersebut pertama kali disampaikan Rohmahur Muzi melakukan akun Instagram resminya atrohmahurmuzi. Dalam postingannya tertulis bukti surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP P3. Surat pengangkatan Romi sebagai ketua ditandatangan IPLT Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arwani Tomafi dalam surat nomor 0782 Garing SK, Garing DPP, Garing P, Garing 13 Romawi, Garing 2022. Romi mengaku mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai hingga periode 2025. Romi didampingi lima wakil ketua dalam susunan one team DPP P3 diantaranya Wardatul Asyriyah, Nu'man Abdul Halim, Anang Iskandar, Syarif Haddel Hadler, dan juga Wicaksono. Sedangkan Anas Tahrir menjadi sekretaris, Sibiah Rohim dan Iren Rusli Halil menjabat sebagai wakil sekretaris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!